main, make water mumpung ada yang cakep deh eh kacamata yang kacamata mami so we are here ini rekomen banget tempatnya bagus vilanya baru dan juga pemandangannya luar biasa tau tiba-tiba kita ya beli aja di tempat hello sebelah pindahan ke villa sebelah hei Natusha, apa yang kamu lakukan? rumah burung sekarang kita mau pindah rumah pindah rumah untuk seminggu ke depan kita masih memilih tempat di Bali karena kita di Ubud eh kok di Bali sih? emang dari bulan lalu juga di Bali karena memang kita tuh sekarang jadi jatuh cinta banget sama Ubud karena bener-bener tempatnya tuh relaxing banget banyak banget makanan yang enak-enak juga disini dan udaranya tuh menurut aku beda sama kayak daerah minyak ke Nusa 2 gitu itu tuh beda gitu menurut kita beda feel lah ya semuanya juga beda relax sih manger banget jadi kayak gampang ngantuk gitu loh kalo disini udah mau ngeliat deh ngeliat helm aku iya helm daddy tuh helm daddy tuh helm daddy tuh helm daddy tuh dante barang-barang semua udah masuk sekarang tinggal orang-orangnya masuk ke mobil dan aku naik motor kesana nah seperti biasa katanya di vila ini adalah vila yang akan disukai sekali sama Nusa karena di vila ini kalo menurutnya besar terus ada selain main naik motor mumpung ada yang cakep deh permisi tolong lepasin itu kacamata ya pak luar biasa luar biasa eh kacamata mami woy kacamata emaknya semuanya jadi pengen naik motor ya kan iya soalnya mobil pusing gitu kan mobil pusing apa mau apa mau naik motor juga kak kamu ah ngeces gitu aduh 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 dia ngeces gitu loh ceng aduh 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 sekarang dante udah bisa bilang koko loh koko gimana koko? koko 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 pinter koko oke oke jadi kita disini ini selamat datang ke villa seterusnya rumah kita selama seminggu selama seminggu ini pemandangannya luar biasa banget lihat ini dengan villa ini gue fix pengen pindah ke Bali rasanya karena bener-bener apa ya feel like home gitu ya gak sih feels very homey terus udah gitu pemandangannya luar biasa keren banget yang gak bisa ditemuin di bagian Jakarta manapun karena ini semuanya tuh sawah dan juga lagi bagus-bagusnya banget karena mereka tuh kayak lagi ijo-ijo nya belum panen dan dikit-dikit mau panen juga kayaknya terus terus menurut aku ya layout dari villa ini tuh luar biasa banget ini sangat-sangat instagramable sekali villanya karena mereka kayaknya tuh konsepnya black and white ya gak sih? mari kita lihat oke btw ini di luarnya mereka tuh langsung aduh-duh mereka tuh langsung kayak pool gitu dan poolnya tuh bagus banget mereka tuh pool ada yang pool biasa dan juga ada slide-nya buat anak-anak terus disini langsung kita masuk ke bagian dining ini dining room ini dining room nya mereka aku suka banget sih sama dining room nya karena warnanya tuh gak terlalu banyak karena memang aku sukanya juga warnanya tuh pastel-pastel terus gak pusing gitu loh ini warnanya tuh cakep banget mereka tuh perpaduan antara warna putih, hitam, dan juga ini apa ini? sage dan disini ya gak tau lah warna apa dan disini ya itu bukan cuman cakep instagramable tapi semuanya tuh berguna banget this is my most favorite cup i think most of you will love this too you know what's this? this is a coffee maker a coffee maker jadi it's a built-in coffee maker jadi tinggal coffee ya? iya ini bener-bener bisa menjadi inspirasi rumah kita yang akan datang everything is here ini ada oven ya siap-siap itu interior kita bakalan pusing karena kita bakalan ganti lagi oh my god ini kayaknya wine wine cellar iya kita sih gak gak pernah gak ada ini karena aku dan Glenn gak suka ini ada apa tuh namanya kompor jadi bagus banget ya kalau misalkan the next nya rapih gitu loh kalau mau bikin video vlog masak-masak tuh gampang banget gila ya gue udah mikirnya vlog mas jadi ini bakalan berguna banget dan juga space dari si meja ini juga bagus banget aduh keren banget ya gak tau siapa ini yang didesain vila ini ini adalah colokan jadi lihat ya kalau kalian perlu misalkan blender mau apa kita pencet kalau misalkan udah perlu tinggal di that's it keren banget ini smart home sekali semuanya dipikirin sampai detail seperti ini apa dipikirin banget oke ini adalah kitchen bersihnya mereka karena ada kitchen kotor di belakang roll yang bagusnya terus ini living roomnya ini ini apa ya tempat dimana kita semua ngumpul-ngumpul ini tempat bakalan terpakai banget sih jadiikan ini 4 5 4 4 kurang minum ya oke dan disebelahnya ada billiard eh apa sih? pool. oh maksudnya berapa tuh? iya transfer 3 dong ke 2 oh iya kan, 169. iya boleh nanti di itu ya so this is the pool table tadi you can see tadi kita udah main nyampe langsung main so fun and kalau disini tuh this villa there is six rooms jadi with six rooms there's a lot of people here and there is something special juga malem-malem if you don't want to watch in the movie theater ini bisa nonton disini oh iya? iya jadi kita bisa nongkrong disini nih tempat duduk disini wow terus yang putih itu jadi layar itu sebenarnya bisa dibuat it's a yeah it's you can play movie there wow kerennya netflix or whatever itu itu projektornya itu tuh yang kotak putih nanti tinggal dibuka dia keren banget ini keren banget super super okay ini inspirasi rumah sih bukan room tour ini video ini didedikasikan untuk inspirasi rumahnya atau tiba-tiba kita ya beli aja ini tempat wow tebut jauh ya oke ini room pertama itu room kedua ini kamar buat para suster sebenarnya kata mereka tuh layoutnya mirip-mirip disini semua kamarnya tuh sama ini kamar buat suster ya kan? ini kamarnya oke ini kamar kedua ini kamar kedua sebenarnya sama di mirror doang tadi toilet di sebelah sana sekarang toilet di sebelah sini oke 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 nah as i said earlier karena ini selalu pas ini ada 6 kamar berarti kayak banyak orang yang akan disini jadi there's a lot of family events movie events oke so there's a popcorn popcorn machine dimana kita bisa bikin popcorn for the kids for all of us and then a movie theater movie theater kayaknya ada ipar juga kokohipar dimana-mana ya kembaran, 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 kembaran ya kayaknya bisa ada sekarang disini nah itu kembaran buat oke so this is the movie theater ini bagus banget ya dan di villa ini tuh udah ada emm apa namanya hmm apa namanya ya sayang? apa itu? Netflix Netflix Disney plus, i don't know ada apa nggak tapi yang pasti kita udah bisa nonton enak di sini kalian bisa, kita bisa nonton Aliewski family Aliewski family vlog rame-rame di sini dan di atas sini tuh kasur jadi bisa bisa anak-anak tuh bisa bisa sambil tiduran di atas sana iya paling nonton di popcorn yang awan iya iya dengan anak-anak di bawah yang dewasa di atas dia tuh punya serius satu cara oke oke so very nice very comfortable dingin juga enak juga enak banget oke kita menuju ke lantai dua di lantai dua itu ada kamar-kamar master bedroomnya mari kita lihat langsung ke master bedroom yang paling besarnya disini wow oke sebenernya secara luas ya ini kamar ga terlalu gede banget gitu tapi bagus tapi bagus terus cara penempatannya mereka tuh bener-bener rapih gitu ya sayangnya rapih dan juga nyaman dan juga view-nya sih gila sih disini oke ini tuh bagus banget ini kasur ya kasurnya disini terus sebelah kanan aku langsung lihat slide jadi kalo misalkan anak-anak lagi berenang tuh langsung bisa keliatan ini ada TV dan disini semuanya menggunakan elektrik kalo misalkan kita mau tutup jendela selalu nah dia tutup sendiri and the good thing about this ini adalah black out window jadi kalo misalkan siang tutup semua bener-bener gitu bener-bener gelap seperti malam bagus sih karena selama kemaren itu ya semingguan Nasusya Dante bangunnya jam 7 pagi terus karena di villa yang sebelumnya kalo paginya tuh bener-bener cahaya matahari semuanya masuk dan gak tau kenapa anak-anak aku emang kalo misalkan tidur tuh harus gelap banget mungkin mirip kayak kita ya sayangnya terus ini ada akses keluar untuk ke balcony dan i love i especially love this mirror this mirror this mirror besar gede banget ini ukurannya 1,80 1,70 1,80 foto lo masih tebak foto iya terus banget oke sekarang kita ke kamar mandinya juga cantik banget tadaaa yang paling aku suka dari kamar mandi ini adalah iya this view look at this view gila sih this is priceless 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 view oke kayak begini now this is more priceless dengan ada indian lebih baik oke nah bisa dia begini ayo masuk say gini gini jadi ini um this is this is a crazy view with her it's priceless terus ini ini juga teman lihat saja disini tempat mandi ini tuh di mana oke look at that jadi kalo misalnya ada mandi aku bisa ngelupisi nonton bisa ganti bisa ganti dan ada tempat saya adanya ada tempat duduk jadi lu bisa ganti gantiannya kalo di mandi bisa ganti ganti gantian belas 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 sangat-sangat-sangat tidak berfungsi buat kita no, i'm gonna use this at least once at least once, sekarang Muti now sudah jadi selama di Bali ini gue gak tau udah makan sehari itu berapa kali ya yang pastinya sehari minimal kita makan 5 kali kali olahraga zero tapi katanya di villa ini yang paling menyenangkannya adalah mereka menyediakan coach jadi kalo misalkan kita butuh coach untuk gym coach untuk main tenis there's a tennis court tadi juga iya, jadi bener-bener bisa di provide juga sama orang villa ini dan yang sangat menyenangkannya lagi dari si villa ini adalah mereka menyediakan butler dari pagi sampe jam 11 dan nanti malem-malem walaupun ini tempatnya terbuka banget guys don't worry, mereka ada jadi aman ganti dulu ganti baju dulu ganti baju dulu terus disini ada basketball court oh my god, look at the view oh my god, ini ini tuh villa impian sih menurut gue bagus banget, semuanya ada semuanya tuh apa ya, lengkap gitu loh dari servicenya, semuanya tuh ada dan nanti disana gue akan kasih lihat ini adalah tempatnya cewek cewek untuk mid time Ini yang aku suka Ini tempat spa Karena di Bali katanya Kalau lu gak pijet, gak spa Itu kayak gak ke Bali Karena mereka punya Ibu-ibu disini tuh kayak punya talenta sendiri gitu loh Kayak bijetnya tuh bener-bener enak banget Ini ruangan spa nya Jadi ini Ini villa kita ada basketball and tennis court nya Ini badminton Oh badminton Oh tenis beda lagi ya? Maaf ya gak pernah main tenis Nggak tau kayak apa Nah Susya Wow apa ini? Apa ini? Hehehe Senang banget lihat coba Betul Senang banget ya Senang banget ya Ini dalam satu Wilayah villa kita ya Ini masih dari bagian kita Oh jadi ini Apa ini? Tapi kok lucu amat Lucu ya Makin gak mau pulang kan Jay Iya makin gak mau pulang ke Jakarta ya Gimana ini caranya Kecil banget terus gak bisa naik kepalaku Yang mana? Ya hijau Bisa lah Tapi airnya nyala gak Tuh airnya nyala gak Tuh airnya nyala gak ada di? Gokil Vila kita besar sekali Semakinlah kita gak mau pulang Semakin mau tinggal di Bali aja Wow ini ada apa ya? Rumah gantung Rumah gantung? Iya Buat apa ini? Bisa buat naik gitu? Bisa naik Bisa naik Bisa naik Bisa naik Oh 4-6 orang Wow Seru banget Di atas Hah? Di atas Dari sini kita di atas 4-6 orang sis 4-6 orang Ada sif-sif kan kan? Anak gak usah kali ya Keren banget ya Keren ya Ini Tenis Jadi kalo misalnya Gak bisa main tenis Mereka bisa panggilin coach Tenis Jadi kita bisa diajarin Ayo lah Deddy Ayo lah Deddy Oke kita naik Ayo Ceh Naik Ceh Oke baik Hehehe Dante pengen ikut Oke mari kita naik Gue rada takut ya Naik ke jembatan itu Aduh 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 takut nih Mami Ngelamatin ini Aduh takut nih Mami Ah Nasyu jangan Itu lah Takut aku Cun Coba lah sebentar Ini aku seru Lewatin beginian Hehehe Kamu seru Aku takut Hehehe 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 Aku mau kesana Aduh Tunggu Nastosya Seru Eh 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 Dia jaga lah Cem Takut takut Cem Aduh Masih satu Nasyu be careful oke Ini bukan tempat Ini bisa jatuh Bahaya sekali oke Kenapa? Karena tinggi Deddy masih takut banget dia Hehehe Hehehe Iya iya makanya duduk duduk Takut aku Aku juga takut Aku juga takut Nyuncut Dia juga takut Hehehe Aku tuh suka banget sama rumah yang banyak juga kayak tempat lari lariannya terutama pada saat udah punya anak kayak begini tuh tempat kayak begini tuh sangat diperlukan banget buat anak-anak lari ya gak sih Shay? Iya Terus ini tuh bagus banget nih buat pagi-pagi ya kan kita baca buku disini Baca buku Baca buku Iya ya baca buku ya Sambil nonton lihat Instagram, nonton Youtube gitu kan Sambil kerja lah disini sambil mencari inspirasi tuh Sambil kerja Kadang sangat dibutuhkan sekali Ya gak sih Dan semoga view nya nanti sore bisa dapetin sunset juga Sunset is there katanya Oh jadi gak dapet ya Jadi kita gak dapet tapi ya Still beautiful Okay, so that's it for the villa Ini rekomen banget tempatnya bagus Villanya baru Dan juga pemandangannya luar biasa Pemandangannya bagus banget Okay guys, thank you for watching, bye Jangan lupa subscribe, komen, like, press the bell Seksai sekarang ya Masa itu 5, 4, 3, 2, 1 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih